Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam belajar, Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada Perkenalkan, nama saya Nora Dila MPD Saya adalah salah seorang Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 2 yang melaksanakan Kudikulum Merdeka Pada kesempatan ini, izinkan saya mengimbaskan materi Merdeka Belajar pada modul PMM Sebagai pendidik, kita harus terus belajar agar bisa menghantarkan murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka Kita harus menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman berilmu pengetahuan, adaptif, bisa menjadi fasilitator dan mampu menuntun siswa menuju kodratnya yaitu menjadi manusia yang selamat dan bahagia dan menemukan kodrat hidupnya Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak Guru adalah penuntun kekuatan kodrat dari murid-muridnya Murid-murid pada masa ini adalah digital native Istilah digital native menggambarkan seseorang yang telah tumbuh di era informasi Sering mengacu pada generasi milenial Generasi Z dan generasi alpha Individu-individu ini dapat mengkonsumsi informasi dan rangsangan digital dengan cepat dan nyaman melalui perangkat dan platform seperti komputer, ponsel, dan media sosial Oleh karena itu, peran kita sebagai pendidik adalah menyelaraskan karakteristik murid dan zaman Guru harus menuntun siswa dalam mendapatkan ilmu untuk kecakapan hidup siswa Menuntun perjalanan pembelajaran Oleh karena itu, peran guru adalah sebagai pembentuk kebudayaan masa depan Untuk menjadi sosok guru yang ideal kita harus menjadi sosok guru yang memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat Guru perlu adaptif dengan perubahan Sehingga, pada masa sekarang ini peran guru sangat menampang Apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini Apa itu mendidik menyeluruh? Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin Pengajaran salah satu bagian dari pendidikan Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan sebagai tuntunan dalam tumbuh hidupnya Murid memiliki kodrat untuk tumbuh Anak-anak tumbuhnya berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya Mendidik keterampilan berpikir mengembangkan kecerdasan batin Pendidik pikiran intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya Ada dua garis yang mendasari pendidikan yaitu garis dasar dan garis keadaan Dua garis ini sesuai dengan asas konvergensi yaitu, buah dari pendidikan adalah kebudayaan Contoh, kebudayaan gotong royong Apa itu pendidikan satu abad? Sistem pendidikan di Indonesia sebelumnya merupakan warisan kolonial Belanda yaitu menekankan pada perintah dan sanksi dan fokus pada kecakapan kognitif Hal ini terjadi karena pada zaman dahulu pada masa kolonial pendidikan sangat diskriminatif terhadap anak-anak pribumi Ki Hajar Dewantara mencetuskan teori Among dalam pendidikan yaitu seorang guru harus menjadi teladan membangkitkan semangat murid dan menjadikan murid-muridnya orang yang mandiri Sistem Among ini merupakan esensi dari merdeka belajar Pendidikan di Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara harus bersifat humanis kerakyatan dan kebangsaan Hal ini bertentangan dengan pendidikan sistem kolonial yang lebih menekankan rasio dan tidak menekankan pada olah rasa Pendidikan kultural adalah salah satu esensi dari pendidikan yang sesuai dengan budaya bangsa yang mana bertujuan agar murid berperasaan berpikiran dan bekerja merdeka Dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita dalam pendidikan nasional Apa itu menjadi manusia yang utuh? Manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri atau mandiri dan itulah kodrat sebagai manusia Pendidik harus dapat membantu peserta didik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah tempat persemayan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani Hasil budi dari manusia adalah kodrat alam dan zaman Oleh karena itu untuk menjadi manusia utuh pendidikan harus mencakup olah cipta, pikiran olah rasa, karakter olah karsa, kemauan dan olah raga, jasmani Untuk mengasah nalar atau olah pikiran tidak hanya akan tuntas dalam satu tahun pembelajaran tetapi adalah suatu proses panjang mengasah nalar yang dilakukan sepanjang hayat Berdasarkan taksonomi Bloom ranah berpikir dikembangkan menjadi mengingat, memahami, mengaplikasikan menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi Kodrat murid Kodrat murid terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman Kodrat alam adalah lingkungan di mana siswa berada sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar murid yang berhubungan dengan isi dan irama Menurut Ki Hajar Dewantara segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman Ada pun tugas sebagai pendidik di tengah-tengah pengaruh luar perubahan zaman adalah membantu anak berpikir kritis dan menerima serta merespon informasi secara kritis dan menfilter pengaruh negatif dengan penanaman kearifan lokal budaya Indonesia Asas trikon adalah asas yang mencakup kontinu, konvergen, dan konsentris Kontinu berarti asas yang meyakini bahwa kebudayaan akan terus berubah dan kita harus adaptif terhadap perubahan yang terus menerus Konvergen yaitu pendidikan menuju ke arah kesatuan budaya manusia dan konsentris yaitu kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan manusia Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri Pendidik hanya menuntun dan merawat tumbuhnya kodrat itu Kodrat Alam Salah satu instrumen untuk mengembangkan kodrat alam anak adalah melalui pendidikan dan tuntunan Pendidik mendekatkan kodrat murid dengan konteks kehidupannya Pendidik harus mampu mengidentifikasi keunikan yang ada di setiap peserta didik Kodrat Zaman Asas kontinu yaitu pengembangan budaya yang bersambung dan tak putus-putus adalah yang mendasari kodrat zaman dimana pada abad 21 ini keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah berpikir kreatif dan solutif Kreatif dan inovatif Mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik Peserta didik mampu mengembangkan self-regulatory learning yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan belajarnya sendiri yang menjadi bekal murid-murid sebagai pembelajar sepanjang hayat Peran guru di sini adalah menentukan tujuan yang ingin dipelajari Memantau proses pembelajaran Membimbing murid untuk merefleksi pengalaman belajar Serta membantu murid untuk mengelola respon-respon dan perasaan-perasaan untuk menentukan tujuan belajarnya Selamat dan bahagia Fungsi dari pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan terhadap murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya Pendidikan hanya sebagai tuntunan Menuntun murid agar selamat dan bahagia Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid Pendidik mengantarkan murid untuk merdeka atas diri sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya Memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya Kemerdekaan murid dalam belajar adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan Sistem Among Sistem Among yaitu berasal dari kata Among yang berarti memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid Pada sistem Among ada juga sistem Momong yang berarti merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa maupun harapan Sistem Among berarti proses pendidik dalam mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya Merdeka Belajar Abad 21 Guru adalah fasilitator pembelajaran Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diketahui merumuskan pertanyaan dan merumuskan hipotesis Mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik Mengolah atau menganalisis data informasi dan menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan Model pembelajaran yang disarankan adalah Young Student Centered yaitu pembelajaran berbasis proyek yang mengembangkan critical thinking creativity, collaboration, dan communication Tuntunan belajar abad 21 adalah pelajar menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa Tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya Trisentral Pendidikan Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah trisentral pendidikan yang memiliki peran-peran sebadai berikut yaitu keluarga berperan pada sistem terkecil pertama di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya Sekolah adalah wadah yang memfasilitasi perkembangan intelektual murid-murid serta menuntun murid-murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas Masyarakat adalah wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dalam mengembangkan watak Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada Demikianlah pemaparan saya tentang filosofi kurikulum merdeka Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangnya Wabillahi Taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatiannya 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 Terima kasih atas segala perhatiannya